Kisah unik Jeremy Thomas yang pernah diusir dari lokasi syuting dikira gembel Mau tau ceritanya nggak? Nanti kita bahas Selama 34 tahun akhirnya kesampaian juga Ini pasti bapak saya bangga nih main besain Wah bener om Jeremy Thomas Wah om Siap Sang legendaris yang hadirkan disini Pengusaha iya Aktor iya Semua punya PH iya Kenapa jadi diambil semua om? Nanti manusia nggak bisa hidup om Sesempurna itu tuh gimana om dia Jadi pertama Tidak ada manusia yang sempurna hidup di muka dunia ini Setuju Kalau kita sempurna kita udah nggak di dunia Kita sudah di atas sana kali Dengan ketidaksempurnaan itulah kita mencoba Belajar satu, belajar dua, belajar tiga, belajar empat Nah kenapa mau dicoba semua? Karena Katanya kan tidak boleh menaruh telur dalam satu basket Jadi kadang-kadang Kadang-kadang Apa namanya Ini jalan Ini tidak jalan Ini jalan ya Kita harus punya Apa namanya Mrio-Mrio yang kita Kita Buat Buat Jadi kita nggak pernah tahu Mrio itu Atau apa namanya Atau Adonan itu Kapan dibek gitu loh Mantap nih Karena kita pengen ngobrol secara serius nih Dalam artian PH film punya Industri Nanti saya mau belajar gimana caranya untuk monetize Sekarang banyak banget PH-PH baru mungkin Dan seterusnya Sampai clothing line bareng sama Axel Matthew Ya kan Ada juga Terus Ini ada headline yang menarik nih om nih Sebelum kita bahas Kisah unik Jeremy Thomas yang pernah diusir dari lokasi syuting digira gembel Anda kurang ajar sekali Tidak ada orang Indonesia satupun yang bilang dan mengira beliau ini gembel Jadi itu sebenarnya wajar sih Karena kita syuting di Belanda Di Amsterdam Oke Kebetulan peran saya disana adalah seorang pria Indonesia yang Apa namanya Bercerai dari pasangannya Mengadu dasip di Belanda Dan mukanya kebakar Mukanya kebakar Akhirnya si cowok ini dia setengah lah begitu Nah waktu proses syuting itu Di make up lah sama ahli prostetiknya Seperti biasa Kalau syuting di kanal-kanal di Belanda itu kan banyak cafe Nah kita disuruh nge-post lah disitu Nge-post disitu sama unit produksinya Dari pagi udah ngopi, makan Kan gak mungkin dong kita duduk minum terus Ada kalanya kan udah selesai gelasnya kan diangkat Nah pada waktu proses gelasnya diangkat itu Feeling saya itu Bapak Ownernya itu punya bapak Agak berumur lah gitu Mondar, mandir, mondar Dia pun tidak bertanya waktu itu Bahwa ini ada apa ya Jadi dia langsung kayaknya jump to konklusi bahwa Saya ngeliatin kamu dari tadi Gak pesen Gak jajan Gak jajan Udah gembel mukanya gak jajan lagi lo gitu ya Akhirnya dia mengatakan bahwa Kamu sebaiknya keluar Karena kamu cuma mau nongkrong Kalau mau nongkrong ya Saya gak tau lah bahasa apa Pokoknya kalau di translate tuh Pokoknya lu tuh Homeless Gembel Get out gitu Akhirnya karena Saya selalu mengambil kesimpulan bahwa Oh ini ada misi understanding Saya panggil unit produksinya Yang orang Belanda Kamu ngomong deh ke dia Akhirnya kita memang memutuskan untuk Keluar dari situ Pada saat kita keluar kan Rombongannya rame tuh Dia mikir juga ternyata Yang ini, yang ini, yang ini, yang ini Waduh Biling gue lumayan hilang nih Ketanya gitu loh Karena harusnya Kita disana sampai malam Tapi akhirnya clear Akhirnya clear Akhirnya unit produksinya tuh Menyamperin saya Orangnya minta maaf Dia bilang Dia gak tau Saya bilang It's okay Karena berarti makeupnya adalah Bagus Wah keren Ini apresiasi sama makeup artist Iya Ya, ya Makeupnya bisa bikin Orang bangsawan jadi gembel Gembel Yang makeupnya Prostetiknya One of the best di Indonesia Namanya Jerry Bagus banget ya Top dia emang Nanti kita kupas sih om Ada juga headline-headline menarik nih Om Jeremy Thomas Hanya dibayar 250 ribu Saat pertama main di Sinetron Nah ini Kalau seandainya Adegannya waktu itu Ada Genzi Genzi kayaknya Gak akan mau tuh Jadi gini Bro Dia merasa bahwa Dirinya diskriminasi Tidak ada yang pedulikan 250 ribu Anda tidak menghargai saya Aku keluar dari sini 250 ribu Tahun 92 Lumayan lah 250 ribu 92 kalau sekarang berapa om? Sejuta? Ya mungkin kalau inflasi ya Segitulah kurang lebih ya Itu dapet dialog Peran utama Oh peran utama Jadi Mau tau ceritanya gak? Nanti kita bahas Tahan dulu Ini seru nih Teman-teman pastikan nonton sampai akhir ya Orang media om Kan saya belajar sama anda om Karena anda punya PH infotainment juga Harus dikasih ganjel-ganjel Jadi gini om Langsung aja kita tembak nih Karena terkait dengan bisnis Atau industri PH Dan nanti juga kita nyambung Ke bisnis-bisnis om yang lain Kok saya liat Industri kita kalah Sama Korea Sama India Ini Tanpa mengurangi rasa hormat ya Kalau saya liat bahwa Kita liat bahwa Korea tuh kayaknya udah Wow Nggak usah ke Korea deh India dulu deh Ada apa nih om Maksudnya industri kita nih Kayaknya dipandang bahwa Film Ya Indonesia Atau apa sih lo film gitu Mereka tuh keren-keren banget gitu Nggak tau output ya Saya sih ngeliat tuh dari output dulu nih Dari kacamata luar Ya Saya ngeliat dari hasilnya Oke Pertama Saya kurang setuju dengan kata kalah Waduh Saya kurang setuju dengan kata kalah Karena kalau kita liat secara Secara kultur Indonesia itu Secara kultur itu Kita jauh lebih atraktif Daripada mereka Oke Oke Saya bukan mau apple to apple ya Dengan Korea Dengan India Of course India juga multi culture Tapi ingat loh di Indonesia tuh Kita lebih multi culture Kita ada etnis Berbagai macam etnis Dari Sabang sampai Merauke Dengan Look pria dan wanitanya Yang sangat berbeda Ya Jadi dari segi kapitalnya dulu nih Kapital culture yang kita punya Saya percaya Indonesia itu One of the strongest Kapital culture di dunia Wow Di dunia loh Perhatikan Mbak B Dari Sabang sampai Merauke Kalimantan Menado Apa Java dan segala macam Etnisitinya tuh Looknya unik-unik kita Oke Ada yang kelihatan Apa namanya Javanis kayak Middle Eastern Ada yang Chinese Ada yang looknya Aneh-aneh Ada yang Indo Dan segala macam Selama mereka lahir Tumbuh di Indonesia Dan warga negara Indonesia Saya menganggap mereka adalah Kreatif Atau kapitalnya Bang Sen Itu satu dulu Oke Yang kedua Dari segi bahasa Bahasa Indonesia itu Bahasa yang menurut saya itu Gampang di digest Karena kosa katanya dikit Kosa katanya dikit Kita kan Indonesia itu Gak ada past tense Present tense Gak ada apa-apa Dan segala macam Tapi kalau Kenapa kita dibilang Kalah Mungkin kita lebih banyak tuh Kalah dari segi Pengelolaan industri nya Jadi bukan kreatif kapitalnya ya Oh disitu Bukan kreatif kapitalnya Jadi kalau kreatif kapitalnya Kita far away from them Oke Tapi dari pengelolaan Industrinya Kita belum bisa keep up Sama mereka Gini 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 Dalam arti apa kan Industri size nya Industri size nya Industri Bagaimana kita melihat Gini Film Ya Hollywood itu Bisa tembus batas global Oke itu satu Yang kedua Amerika Menggunakan film nya mereka Sebagai yang namanya National advocacy nya mereka Film-film Hollywood Semuanya tuh Rambo Fighter Super power Film Amerika Ngebom A Ngebom B High production value Dan segala macam Dan Amerika berhasil disana India Menggunakan Culture mereka Yang Orang cinta dengan ibu Culture menari Dan segala macam Itu mereka berhasil disana Thailand on the way Vietnam on the way Korea Waktu Gangnam Style Mereka berhasil mendapatkan Suatu penyanyi yang Gangnam Style Psy Ya Dan segala macam Tiba-tiba Mata dunia Wow Korea seperti ini Dan sama pemerintahan mereka Dikapitalisasi Dan dimonetize Gitu Dimonetize Dikapitalisasi Dan dimonetize Dan segala macam Muncullah Drakor-drakor Atau Lagu-lagu Korea Dan segala macam Yang Sekala produksinya Itu Internasional Bahkan Berberapa brand Indonesia pun Gak usah saya mention namanya Sudah beriklan disana Kenapa? Karena memang Sash yang diciptakan Sash yang diciptakan Untuk produksi Produksi mereka itu Memang diciptakan Untuk mendobrak Untuk membuka Mata dunia Bahwa Hey This is our nation This is our culture This is our style Kalau di Korea itu Semuanya serba bersih Sebuah putih Sebuah kosmetik Sehingga Soft power diplomasi Dari si Korea itu Berhasil Kalau nonton drama Korea Perempuannya mukanya bersih Cowoknya keren sekali Mungkin ada plastik surgery Sehingga industri plastik surgery Di Korea Menjadi Pick up Oh monetize Bisa kesitu Jadi balik lagi ke devisan negaranya Nantinya ya Exactly Gila saya gak kepikiran Bisa kesitu ya Jadi waktu film Hollywood Juga banyak menghasilkan Indirect impact Waktu shooting di New Zealand Lord of the Ring Misalnya Itu ada statistiknya Mereka naik secara pendapatan Secara income Secara apa Dan segala macam Jadi apa namanya Oke Film-film Misalnya kayak Film-film James Bond lah Mereka memilih Shooting design Atau Milan Roma Atau dan segala macam Itu udah ada yang namanya Apa namanya Kerjasama High level Antara Hollywood Dengan kota-kota Di Europe Dan segala macam Yang jahit sedemikian rupa Yang memberi impact juga Secara global Jadi Mereka itu Udah berfikirnya Kesana Kita disini On the way Tapi untuk demograsi Populasi kita Yang 280 juta Bro Untuk menghasilkan Satu persen Jumlah penonton saja 2,8 juta Enggak Enggak Berat om Itu sulit You have to fight Oke Ada film yang tembus 10 juta Tapi secara statistik Average itu rata-rata 1 juta 1,5 juta 2 juta 3 juta Dari misalnya 20 film Yang ada Untuk dapetin 2,8 juta Nah kenapa Berarti kan ada Something wrong Nah itu yang Mesti dipikirkan Akarnya dululah Jadi jangan Makanya saya bilang Kreatif kapitalnya Kreatif kapitalnya Atau kreatif resursusnya Gue berani jamin Orang Indonesia hebat-hebat Oke Oke Wow 1 juta penonton saja Mereka selebrasinya Kan luar biasa kan Iya Karena dulu kita menganggap Bahwa kayak Hah 1 juta Come on man 1 juta Bukannya di kita Kita mikirnya gitu tadinya Saya pribadi nih Hah 1 juta kok selebrasi Gila-gilaan gitu Artinya Gak nyampe 1% Total populasi Penduduk Indonesia gitu ya Tapi nyatanya mungkin Ada orang-orang Atau yang lainnya tuh Kenapa ya Gak tergerak Untuk Atau gak ter Call to action Untuk Nonton Ternyata memang Kalau ngomong segi kreatif Enggak juga Kita hebat-hebat Orang Indonesia Orang Indonesia One of the most Kreatif Individu Nah Tadi kan om Jeremy Juga mention tuh Dia di-fundit Sama negara Bukannya kita juga om Kan ada Persatuan Perfilman Gak tau ya Apa Gini-gini Film di bawah siapa Kemen Paracraft Setau saya tuh 2 Kemen Paracraft Sama Kemen Digbut Oh oke Nah Kan ada PBN ya Saya gak tau Saya sotoy aja lah Apakah itu gak Gak bisa dipake buat Funding Atau mungkin Pembiayaan Atau apapun itu Buat support Sehingga Film-film yang diproduksi Di negara kita juga Bisa membuka mata dunia Seperti tadi Anda katakan dong Bahwa Wow Ternyata Indonesia begini ya Gitu Malah jadinya kebalik Kayaknya Malah kenapa horror juga Nanti kita bahas Kenapa horror juga Laku gitu Apa yang ternyata Disupport sama pemerintah Yang horornya Apa gimana Gini Secara bisnis Oke saya cerita sedikit Kan dari media ya Broadcaster Hanya di Indonesia Rumah broadcaster itu Punya in-house production mas Di luar negeri Broadcaster-broadcaster Hebat Seperti Fox Seperti HBO Mereka itu Meng-hire PH-PH Independent Under the leadership Untuk bekerja Jadi mereka itu Sebagai house owner Bukan sebagai Kalau sekarang kan Semua broadcaster Dia punya in-house Iya Dia melihat Room of margin Dari PH tersebut Dia pikir Gue juga bisa Iya Oke Bisnis ya Kalau di luar negeri Tidak Di luar negeri itu Netflix Sebagai Netflix Sebagai streaming Mempunyai Funded Dia melihat Oke rumah produksi Di mana yang cocok Untuk bikin film Lady Diana Crown Kita pitch Kita lihat Ini dana lu Kita supervisi Mereka tidak Meng-own rumah produksi itu Nah Itu yang benar Kalau kita disini We tend to own everything Nah Kenapa saya ngomong Seperti itu Karena Kalau kita lihat Pada saat Suatu Mas broadcasting itu kan Distribution channel Of content Oke Mereka adalah rumah Distributor Dari content Atau namanya tuh Bahasanya tuh Apa ya Pokoknya mereka tuh Ada content Mereka tuh yang Meng-output Mereka dapat Revenue dari kit Mereka dapat Iklan Dan segala macam Dari revenue tersebut Ada margin Yang akan di-share Kepada yang namanya Content tersebut Iya publishing gitu lah ya Tapi pada saat Yang punya outlet ini Juga ingin Mempunyai Koki kreatif Itu menurut saya Udah salah satu Hal yang tidak ideal Oke Nyambungnya Yang nantinya Negara itu Melihat matanya Bahwa Oke Gue akan fun Oke Gini Kita Indonesia Baru menjadari Konten Bahwa industri Konten itu Menarik Itu Baru-baru ini Mas Terus Instagram Terus Youtube Acara-acara Seperti Bro ini Yang ternyata Orang nonton ya Orang Ini ya Orang melihat ya Ada branding Mau masuk Tidak ada orang yang Menyangka bahwa Dari Instagram itu Bisa ada yang namanya Monetisasi iklan Endorse dan segala macam Itu baru 10 tahun Atau 5 tahun belakangan ini Oke Tidak ada yang menyangka Bahwa di Youtube Itu bisa menjadi Suatu profesi Dari kacamata Kalau saya lihat Dari kacamata kita Kita belum Kita ini baru Ngeh nih Mau diapain ya Ya Oh ada live Di suatu platform Wah Hajar Tutup Ini Ini Kita gak ngelihat bahwa Oke What is going on actually Itu Potential What you have now Itu menurut saya Adalah suatu potensi Ngelihat dari potensi Jangan ngelihat dari Threatnya Masa ngelihat dari Threat Misalnya bro bikin podcast Tiba-tiba podcastnya Meledak Wah kita Bikin kayak begini Bertahun-tahun Lihat dari potensinya Kenapa kita Tidak bisa Revamp seperti itu Karena kita Belum melihat Yang namanya Intangible capital Itu sebagai Sarana Gross domestic product Yang menjadi tonggak Oke Oke Film Movie Content Source of information Dan segala macam Itu adalah Intellect Adalah Intellectual capital Atau Intangible product Yang bisa harus Jadikan Tonggak Seperti yang gue bilang Amerika melihat itu Makanya Amerika Di setiap film-filmnya Itu jelas Gayanya Hollywood Itu jelas Gayanya Bollywood Itu jelas Gayanya Drakor Itu jelas Jadi Pertanyaan Kita punya Potensi kreatif Tapi ini Mesti dikristalize Mas Jangan ngurusin Batik ribut-ribut Diklaim orang Kita baru teriak Bos Oke 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 Jangan ngurusin Apa namanya Rendang Rendang Kita baru teriak Diberesin dulu Yang namanya Intangible capital Tersebut Menjadi yang namanya Aset bangsa Diberesin dulu Apa aset bangsa Kita secara demografik Kita punya Candi boru budur Kita punya Bali yang sangat indah Kita punya Apa-apa-apa Dan segala macam Diberesin dulu Itu direktori Setelah direktori itu Ada Harus ada suatu Badan Yang mendeklarasikan Kepada para teman-teman Investor yang di luar Bahwa Kita punya Sejarah Yang relate Dengan kalian Contohnya ada Salah satu acara Di Netflix Yang sukses Yang kampung Apa namanya Yang dia Riset-riset Yang apa Yang ada Ternyata ada Kesamaan Candi Tempat Dekat sini Dekat berapa jam Dari Jakarta Saya lupa Sukses di Netflix Orang Orang Inggris Atau orang apa Dia jalan Dia menemukan Kesamaan Nah Dia Orang luar lagi bro Aset-aset kultur Yang saya bilang tadi Yang dunia Tidak punya Ini harus Di inventarisasis dulu Oleh pemerintah Baru dikomunikasikan Secara masif Kepada dunia Lu gak punya Lu cuman punya Evel Tower Menara Berkarat Atau apalah Gua gak ngerti Lu cuman punya itu Tapi itu Dikomunikasikan Perancis Jika anda syuting Di Paris Anda dikasih Diskonto Atau disubsidi 40% Atau 30% Sama pemerintahnya Selama lu syuting Disini Oh artinya Ketika disana Pemerintahnya Setempat itu Akan spend Dan bantu Ujung-ujungnya Begitu Tayang Kan dia juga Dapat exposure Ya Jadi Banyak Banyak hal-hal Banyak hal-hal Yang menurut saya Itu kita harus Ngeberesin Itu bukan dari Bukan dari potensi Kalau potensi Dan we're done We're very good Kita mesti tarik lagi Dari belakang Oke bagaimana Bro punya restoran Bro punya restoran Restoran kedai kopi Atau apa Bagaimana ya Supaya orang Tau Coffee gue enak Saingan gue Starbucks Saingan gue AOA Yang lain Bro harus punya Strategi dong Ya Apakah dari pelayanan Atau Oke lu tutup Jam 10 Gue Buka loh Sampai jam 3 pagi Itu strategi Dan segala macam Yang mau dikomunikasikan Nah ini kita harus Retreat sedikit nih Kita harus sedikit Retreat Mengembalikan lagi Apa namanya Underline kita Diberesin Kenapa ya Ini seperti ini Gitu loh Oke Nah kalau dalam hal ini Berarti kan sekarang Kita bahasnya mengenai Diluar dari kreativitas Orang-orang yang ada di dalam Oke Setuju Indonesia memang Timnya kuat Pola pikirnya Cerdas kreatifnya Dan seterusnya Berarti kan kalau tadi Om mengangnya Dari Om Jeremy adalah Berarti ada sesuatu Dari segi mungkin Birokrasi misalnya Atau mungkin dari segi Operation misalnya Salah satunya adalah Trust level birokrasi Terhadap industri kita Nah Kalian ketahuan nih Trust level Trust level Trust level Birokrasi terhadap Industri showbiz Saya masih menangkap ya Mudah-mudahan saya salah Dan saya harapkan Saya salah Mudah-mudahan Birokrasi kita Tidak lagi melihat bahwa Artis itu Ya ringan Artis itu ya lucu Artis itu ya Your entertainment Yes we are in entertainment But we have to remember Entertainment Segala sesuatu dunia ini Yang tidak ada resesi Atau pandemiknya Atau ini adalah entertainment Adalah industri lifestyle Adalah waktu orang pandemik Netflix Menjadi tumbuh besar Sarana komunikasi Zoom menjadi tumbuh besar Streaming menjadi tumbuh gedek Lihatlah dari kacamata yang berbeda Dan empower Kalau pada saat itu Di empower Soft power Diplomasi dari Apa yang diharapkan Mas gini mas Saya pernah didatangin Seorang Pejabat Birokrat Saya gak usah mention namanya Dia cuma tanya Saya bilang Mas Kalau mau kampanye Bagaimana Indonesia baik Bikin film aja 20 film Per tahun Kali 5 tahun Ceritakan semuanya Pitching yang baik Panggil konsultan marketing Dari luar negeri Panggil distribution network Dari luar negeri Panggil orang-orang Netflix Yang numpang Tayang di streaming kita Lu bilang Gue bikin ini Lu tayangin Panggil peran video Gue bikin ini Lu panggil Secara masih selama 5 tahun Biar mereka yang bekerja Secara komunikasi Biar mereka yang bilang Indonesia is beautiful Biar orang Mas Kalau Tuhan rumah Bilang Ini rumah gue bagus Orang agak subjektif Kalau orang yang bilang Keren ya rumah itu 10 orang yang bilang Keren ya rumah itu Kalau Tuhan rumahnya bilang Tiap hari ini rumah saya Bagus Ini bagus Ayo man Oke Wah Ternyata Di perfilman Juga ada Sisi social proof juga ya Ada marketing Jadi proven Jadi Dipercaya sama Sosial gitu Bahwa Kalau ada yang ngomong Berarti dipercaya Ketimbang kita yang ngomong Terhadap brand kita Orang ketemu gue kan Waktu ketemu gue Mas Jeremy Aduh main senetron Gini-gini Saya cuman bilang ke orang Mbak Bu Saya ini besar Gara-gara yang namanya fans Bukan saya hebat Seperti yang anda liat di TV Saya ini manusia biasa Yang sama seperti anda Pagi makan mules Sama I'm a human being gitu Kalau saya gayanya Seperti ini Of course Saya harus memaintain Ekspektasi kalian Supaya Kalau lu liat Tiba-tiba gue gembrot Gue apa Lu ilfil lah Tapi membuat saya besar Ini adalah Mata kalian itu ya Bukan mas Adalah validasi Dari orang yang menonton Fan saya Makanya saya itu Yang sama namanya fan Yang sama namanya orang Saya memberikan waktu Dan ruang kepada mereka Kalau saya di foto Dan segala macam Kenapa? Karena memberikan validasi mereka Yang nonton Senetron saya Dan segala macam Adalah validasi itu Datangnya Pembuktian Atau Pujian yang baik itu Datangnya harus dari orang lain Saya gak pernah bilang Saya ajar Remy loh Bintang senetron 30 tahun yang lalu Come on man Come on man Itu harus datangnya Dari mereka Pada saat validasi itu Datangnya dari mereka Dan kamu feel appreciated Oh thanks Ternyata apa yang gue hasilkan Karya yang gue hasilkan itu Di appreciate Nah Satu lagi Satu lagi statement menjawab Ada suatu stigma mas Di Indonesia ini Kita ini kan Sorry to say We a little bit like Low trust society Apapun yang lu buat Sesama lu Lu gak dukung Ah iya lagi Iya lagi Lu gak dukung Even temen kita tuh Lu gak dukung Tapi kalau orang lain yang buat Gara-gara lu ngelit gitu Padahal Saya mas Saya traveling kemana-mana Saya lihat bagaimana Kompaknya Orang-orang Di negara lain itu Terhadap Bagaimana mereka Mendukung temannya Bagaimana mereka Melihat bahwa Ini ini gue Ini gue Itu tercermin Di sepak bola kita ya Sepak bola kita tuh Udah mulai Di bawah Bro Eric Gue liat udah mulai Di empower Lu liat Segala macem Tapi harusnya Di lini lain Haruslah Wah Iya ya Ini jadi keinget ya Makasih om Udah mewakili perasaan saya Padahal Hal simple ya Terkait dari Ya kita mungkin Coba sosial eksperimen Atau experience gitu ya Pernah ada satu kisah kan Ya ini umum lah Common Kalau Tahu bahwa Misalnya kita temenan nih om Tahu kalau Om Jeremy buka Cafe Ketahuan Itu kita tuh kayak Mau support tuh Kenapa ya Psikologisnya tuh Oknum ya Gak semua ya Ya udahlah gitu Tapi giliran orang lain Kayak lu dah kesini belum bro Makanya kadang kita Membuat usaha tuh males Kalau ketahuan sama teman-teman Kita sendiri Itu kenapa ya Saya bisa menjawab Valid answer Oke Kenapa bisnis online sekarang maju mas Iya Karena Antara buyer sama seller Mereka hanya Interact di produk Mereka tidak perlu mengenal Siapa buyer nya Siapa seller nya When you try to validate To someone that you expected Mereka mau menyayangkan kamu Dan datang That's the story Begin Iya lagi Wah gile Oke Begitu lu jual bahwa Kayak gue nih Saya Tidak banyak orang tau Sebenernya saya masuk kategori Yang sangat introvert Saya Apa namanya Masa sih Saya termasuk orang yang introvert Saya selesai syuting Saya olahraga Saya pulang Performanya seperti orang gaul Tapi aslinya Saya tuh sangat introvert Tapi bagi saya Cukup Gue sudah tayang di TV Sudah ada I don't know Puluhan atau ratusan juta orang Yang menonton Bagi gue Cukup Gue gak perlu Memvalidasi lagi Bahwa Ini harus Kalau kita endorse Kita posting Kalau kita apa segala macam Itu bagian part of the Strategi komunikasi lah Bahwa itu penting Whether you like it or not Social media itu Membantu Mengingatkan kepada segala macam Cuman Kenapa online laku Mas simple Gue gak perlu tau Bayar gue Sukuras agamanya apa I like the product I'll buy the online from you You send me the product I'll enjoy the product Dan Pada saat lu mulai Lu datang dong Begini-gini Terjadi yang sama Intrig emosional Either He like it or not Or she like it or not Terjadi Wah gimana sih Mas saya mau cerita Dari situ ya terlihat Sigar saya Bisnis cigar saya Bisnis magal saya 85% yang beli itu Bukan dari komunitas Yang saya kenal Oh terus Orang lain Orang lain yang saya tidak kenal Orang lain yang dipilih Appreciated the product Orang lain yang segala macam Bukan dari circle Yang saya ketemu Itu kan Ya kan Itu nyambung gak Gara-gara mungkin tau Kalau temen kita yang bikin Skeptis langsung Dan turun tuh Performer Trustnya lah Bisa dibilang Betul Karena yang saya bilang tadi Kita Society-nya tuh Euforianya tinggi Lalu kita Kita ini Sebenarnya kita ini Bangsa baik mas Bro Kita bangsa baik Cuman kita masih ada Sedikit inferioritas Inferitas itu adalah Ketidakpercayaan terhadap Kita Dan society kita Dan apa dan Sekala macam gitu loh Kalau itu dibalik menjadi Suatu sikap Entrepreneurial Bahwa eh temen gue Mau maju nih Temen gue Pakai keringat kerjanya Temen gue lagi Banting tulang Yuk kita contribute Sedikit yuk Kita bantu sedikit yuk Kita support sedikit Apa supportnya Kalau lu gak bisa Bantu datang beli Lu bantu promo Lu bantu komunikasi Ke orang Lu bantu referensi Ke orang Lu bantu apa Kalau sikap Mentalnya segitu mas Saya yakin Indonesia Akan pak 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 Nah ini perubahan Apa namanya Kalau dulu kan Pak Jokowi bilang Revolusi mental Gue gak tau tuh Jalan apa enggak ya Cuman maksudnya Kalau mau kita tarik Ya itunya yang mesti kita Ini beresin pelan-pelan Nah Bro bikin Podcast seperti ini Mungkin bro ngelasin Sudah Gue bikin dalam ruangan Yang nyaman seperti ini Gue tayangin Biarlah fans gue Atau orang yang appreciate gue Yang ngelike kepada gue Yang memberikan Kontribusi kepada gue Daripada gue sharing ke teman gue Bukannya lu bantu Lu malah Nyinyir Nyinyir Aduh Iya nih Wah Enak Kalau yang ngomong langsung Senior mah enak Alhamdulillah Tersampaikan Anda gak bisa bantah Kalau gue keluar-keluar Apaan sih lu der Jadi gitu Ya itu sering terjadi ya Nah ini ada hubungannya juga Dengan kalau kita tarik lagi Ke industri perfilman Kan kalau kita lihat di luar Kayaknya mereka saling support ya Tadi Menarik om Saya jadi pengen panjangin Pembahasan mengenai Pemerintah Amerika Dia bener-bener support banget Danain dan seterusnya gitu ya Nah Kalau yang namanya bisnis kan Pasti ada yang namanya legalitas Perizinan Dan seterusnya gitu ya Ini saya nyambung-nyambung ini aja nih Mungkin gara-gara ini adalah Ketemu titik akarnya ada di mana Yaitu Misalnya pola untuk kita izin lokasi Kadang di Indonesia kan Mohon maaf ya Agak sulit ya Agak sulit gitu Kita mau shooting Mau ini apa segala macam Padahal Kalau memang itu dipermudah gitu Dari pihak-pihak tertentu gitu ya Artinya jadi memperkenalkan Menjadi mata dunia Melihat bahwa Oh ternyata Dapat exposure ini ya Keren banget ya Di luar gimana ya om? Seperti yang saya bilang Salah satu waktu itu ada seorang Birokrat datang ke saya Saya bilang Pak Film itu adalah Kanvas dunia Indonesia itu Indonesia itu Aduh Apa sih yang gak punya Pantainya Gunungnya Pantainya Hospitalitynya Bajunya Budayanya Keragaman Dan segala macam Kalau saya ngelihat itu One of the most expensive treasure Yang tidak akan mati Saya bilang kepada mereka Oke Minyak Bapak bisa habis Batu bara Bapak bisa habis Semuanya bisa habis Tapi Kultur, sosial, budaya Seperti kita ke Bali Kenapa sih bro? Kita menghargai kultur Kita menghargai hospital Itu saja Iya kan? Iya Tapi orang beli loh itu Orang beli kenyamanan itu Orang beli Apa namanya Bagaimana mereka menghargai alam Dengan doa-doa Dan segala macam Apakah Anda suka atau tidak The global Beli itu Oh Bali So peaceful Beautiful Dan segala macam Nah Indonesia sebenarnya itu punya disitu Akhirnya saya bilang Pak Ini semua mesti di merebut Di permuda yang namanya Aksesibel Pak Bukan hanya informasinya Bagaimana aksesibel orang datang Kita campaign nih selesai Ada budget campaign kan? Ada Campaign Tourism board Blah-blah-blah Orang lihat indah Sekelah macam Next stepnya adalah I want to go there I want to have the experience there Gue ingin journey ke sana Ingat loh Jangan hanya yang sifatnya Apa namanya Jangan hanya sifatnya itu Seperti Misalnya seperti Balap Misalkan ada tuh Misalnya kita ingin mempromosikan suatu daerah Event balap Event motor Boleh Tapi kan itu tidak merepresentasikan Masyarakat secara umum Nah yang bisa merasakan Masyarakat secara umum adalah Kultur mas Budaya Nah Saya punya pengalaman lagi nih Saya cerita Waktu saya pernah shooting di Europe Saya datang kesana bersama tim saya Kita bikin web series waktu itu Bersama PH saya Kita di appoint Bikin dong cerita Indonesia Bali dan UK Saya email ke PH disana Karena secara perizinan Kita wajib meng appoint Oke Berarti PH sana Sudah mendapatkan Revenue dong Dari PH sini Oke Pak tuh saya Memilih lokasi Bersama PH sana Dia bilang Kamu mau shootingnya dimana Dia bilang Itu lewat apa Website Website Buka nih Klik-klik-klik Keluar nih Kret Kayak Tourism Boardnya lah Apalah Atau izin Atau permit Atau apa Disitu tuh ada kayak Tabel Berapa orang Crew dan bintang kamu Misalnya kita masukin Wah tidak lebih dari 50 Langsung dikirim Oh kamu kategorinya Menengah Karena kalau yang Di atas 100 200 Crewnya Big film Menengah berarti Rate kamu Dan lokasi yang boleh Kamu pilih Keluar tuh semua Pilih lokasi Dia tanya Berapa jam Berapa jam lo butuh Klak Isi semua Klak Keluar tuh Kayak nominal tuh Bayarlah pakai Kredit card Dah Abis itu Dia bawa Waktu kamu Print itu Dia bilang Kamu nanti Harus on time ya Jam sekian Sampai jam sekian Lebih-lebih dikit Oke Tapi Kalau Dia tulis Ini nanti Kalau ada Officersnya datang Kamu tinggal gini kan Surat ini Yang di print tersebut Lu tinggal gini kan Jadi waktu Kamu shooting Disana kan Datang tuh Karena ada keramaian Kan menjadi keramaian Pada saat menjadi Keramaian Mereka udah tahu Kalau disini Lu disini Lu disini Lu tunjukin dokumen ini Udah Bahkan Ada satu Kolom Yang dia bilang Ayo Ngelibatin student gak Dia bilang Kalau kalian Ngelibatin krunya student Kalian bisa kok Masukin ini Programnya student Dan harganya Jauh lebih murah lagi Pemerintahnya ngebantu banget Jauh lebih murah lagi Oke Selama ada surat pengantarlah Dari universitasnya Disitu saya belajar Lalu saya bilang Kepada bapak itu Pak Bikin dong Bapak punya toba Bapak punya satu Yang namanya Begini Tapi lintas Harus ada Yang Mengsinkronisasi Ijin tersebut Untuk lintas Department Jadi jangan Jangan satu ke ini Satu ke ini Satu ke ini Desentralisasi Revenuenya masuk Orang datang tinggal bawa CC langsung mungkin Ke Kapolres Ke ini Ke imigrasi Ke ini Ke ini Gede bro Orang datang Bahkan Kalau perlu dalam proses syuting itu Sudah langsung terbayarkan Ada paketnya Lu akan dijaga oleh Misalnya katakan Polisi Jaga nih Untuk syutingnya Sehingga tidak ada lagi Gangguan-gangguan Diganggu oleh Interaksi-interaksi Yang sosial yang gak baik Kalau menurut gue Kalau itu dikembangkan Rame kita Wow Wow Ini baru nih The real investasi asing Kemarin saya ngobrol sama Beberapa menteri juga Dia bilang bahwa kita Gak alergi tentang Investasi asing gitu loh Indonesia juga bisa hidup juga Kenapa? Makanya Gak mudah mungkin Untuk menutup platform-platform asing Apa segala macem Karena dia juga bawa uang ke sini ya Nah Sementara Kalau dibalik posisinya Di pemerintah kita Kita juga lagi butuh investor Untuk masuk Mengembangkan Ekosistem Dan seterusnya Tapi gimana ceritanya Ketika Ada yang mau masuk Saya sih ngomong Oknum ya Tapi ada beberapa-beberapa Tahapan yang Ribet banget Mau izin syuting juga Gitu loh Caranya Daftarnya Kayak tadi Sesimpel Website keluar Keluar Dan itu langsung Inter department Intra department Jadi ada department Apa namanya Police stage Apa Polisnya Mereka dapat ini Jadi pada saat Form itu keluar Dan itu memang Waktu kita membayar Itu pasti udah memberikan Kontribusi masing-masing Ke department mereka Dan itu urusannya langsung ke negara Negara Uangnya masuk negara Indonesia kenapa Nggak bikin begitu om Saya nanya ya om ya Kan om kalau mau jujur Juga alhamdulillah Kalau nggak juga nggak apa-apa Diplomatis Apa karena Oknum pembelinya banyak Salah satunya Kita lagi melakukan Pembendahan di situ Yang tadi Kan tadi kan transfer Langsung masuk ke negara Langsung tuh Jadi B2C lah Istilahnya gitu Tapi kalau Di sekarang belum berlaku Karena banyak pungli Dimana-mana Oknum ya saya bilang ya Kalau kita lihat Di media dan di berita Itu bukan sesuatu Yang tidak dibicarakan lagi Itu sudah gamblang kok Kita lihat Apa yang terjadi Di media kita sekarang nih Apa contohnya misalnya Nggak bisa langsung Bayi pas ke pemerintah Misalnya tempat Pasti ada premannya Salah satunya Salah satunya Biar dapet jatah ya Salah satunya Artinya Artinya apa namanya Untuk mengurus Untuk mengurus sesuatu itu Menurut saya Gini Kalau kita ingin Indonesia kan selalu Screaming ourselves That we like to be better In another nation Iya Ok Gue setuju itu Gue sepakat dengan sepakat itu Tapi itu harus diikutin juga Yang namanya Bagaimana Mempermudah Yang namanya Semua itu bisa Berjalan dengan baik Gitu loh Itu satu Yang kedua Apa namanya Govern Good govern Disini harus betul-betul Ngeliat bahwa Industri-industri Yang harus disupport Mulai dari UMKM Mulai dari industri kreasi Itu betul-betul Harus di framing Dan di kawal dari end to end Gak bisa hanya berupa Seremonial Gak bisa hanya bahwa Oke ini selesai Gak itu harus betul-betul di kawal Saya pernah ke Malaysia Ini cerita dikit nih Mengenai Mengenai industri kreatif Di Malaysia itu ada satu tempat Saya gak usah mention lah Namanya Ada satu universitas Yang di fundet oleh pemerintah Yang kerja universitas tersebut adalah Dia itu Mengambil semua Apa namanya UMKM UMKM makanan yang Produsennya itu gak mampu Membuat branding Atau membuat yang namanya Sertifikat lah Itu diberesin sama mereka semuanya Oke Contoh kerupu udang deh Misalnya Kayak kerupu udang kan di Malaysia nge-top tuh Ya bungkusnya keren Itu saya lihat prosesnya dari kerupu udang rumahan Dimasukin ke istilahnya MUI nya mereka lah Atau sertifikat halalnya mereka lah Atau kayak departemen kesehatannya mereka lah Diberesin sama suatu universitas ini Atau perusahaan ini Habis itu dibikinin Packaging yang berstandar internasional Kualitasnya ditingkatkan menjadi internasional Akhirnya Ekonomi value added dari yang harganya mungkin 5 sen ini Bisa menjadi 5 dolar 5 dolar dan siap di ekspor Naik value nya Naik value nya Nah ini kita Kita udah harus mulai Apa namanya Harus mulai betul-betul dikawal Dikawal, dibantu Kenapa? Karena potensi Indonesia Memang gak gampang pemerintah melakukan itu Tapi menurut saya harus betul-betul dikawal Dipermudah, dikawal dengan sistem Nah Ya itu Makanya saya bilang Kekompakan antara departemen masing-masing di birokrasi ini Kita harapkan mungkin Kedepan ini pemerintah bisa Saya yakin pemerintah paham Ya Saya yakin sekali pemerintah paham dan aware Cuman mungkin untuk menghandle end-to-end Mungkin butuh proses Butuh tim Butuh tim Butuh proses Karena kita lihat kan sekarang Penegakan hukum kita juga lagi Lagi cukup kencang kan Tiap hari kita lihat di berita ada penegakan hukum A Berarti kan Dikerjakan sama pemerintah kita Kalau lu gak beres ya gue Tangkap atau apa gitu Berarti kan lagi diberesin Cuman ya jangan itu terus lah Kapan ininya gitu loh Kapan rapinya gitu loh Wadih Ngeri-ngeri Apa bisa gak kira-kira Bikin staf khusus untuk memang industri kreatif yang dari pihak swasta Atau mungkin private gitu ya Nah sehingga Gak melulu kacamatanya tuh Di dalam kepemerintahan Mungkin ada insight-insight yang kita gak dapet gitu Tapi ngajak teman-teman apa udah berlaku Om Saya sih gak tau Ya kan Karena kan Ujung-ujungnya monetisasi ke negara lagi Nanti ujung-ujungnya buat Anggaran atau devisa Pendapatan negara Kan ujung-ujungnya gak sih itu Sebenarnya gini Sebenarnya Negara tidak harus mengeluarkan anggaran Untuk memberikan support kepada industri kreatif ini Karena kalau anggaran negara itu kan nanti ada Ada proses panjang gitu loh Tapi negara cukup memberikan empowerment Contoh misalnya katakan Kalau gue jadi pemerintah nih ya Kepada streaming-streaming luar negeri Atau entitas-entitas entertainment luar negeri Yang ingin masuk Mengambil pie Masyarakat Indonesia Lu bilang dong Anda siapin dong 10% Untuk mendukung Sinias-sinias kita Atau movie maker kita Atau broadcasting kita Atau apa kita Anda support dong Anda Saya kasih Anda market nih Anda streaming 500 ribu sebulan Bayar atau Netflix Gue gak ngerti berapa lah Atau ya Anda silahkan saya bukain segede-gede nya Tapi In the other hand Perusahaan Anda support dong Nah kalau misalnya kita bisa Mengelola itu dengan baik Atau misalnya perusahaan-perusahaan Tambang lah yang menikmatin hasilnya Bilang Lu support dong Showbiz kita Atau apa Kalau itu ditata dengan baik Tapi ya Akuntabilitasnya dijaga Saya rasa itu gak perlu pakai APBD APBN APBN dia Wah trik juga ya berarti ya Kalau menurut saya itu kan semuanya bisa Iya Bisa Maksud gue tinggal Makanya saya bilang Apakah ini dilihat sebagai kacamata prioritas Atau Tidak Kalau itu dilihat sebagai kacamata prioritas Ya harusnya Iya kalau dilihat dari kacamata prioritas Berarti nanti ujung-ujungnya juga Akan nyambung nih Tingkat untuk Sisi produktifnya Produksinya Itu kan juga keukur Om produksi film Ya jangan sampai malah Taunya Cost yang dikeluarkan Gak ngejar untuk ngejar production value-nya Nah itu kan juga jadi isu Sama halnya dengan produksi di Indonesia Berapa misalnya Let's say 10 miliar Tapi kan gak sama pasti kan Sama produksi di luar Di luar negeri Kalau kita bilang Bikin film 1 juta dolar Ya mereka Very surprised gitu loh Kaget 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 sekali Kok bisa ya bikin film 1 juta dolar Sama promosi Iya 15 juta lah Berarti 15 miliar kan Oh iya Dia bilang You can make movie ya Hmm akhirnya mereka ngeliat Oke ini scalenya Scale apa dulu nih Gitu How you know compete with all the Apa namanya Jangan ngomongin Hollywood dulu lah How you compete dengan yang ini Dan segala macamnya Kita belum bisa menjawab secara gamblang Karena eskalasi Eskalasi template Apa namanya Success rate kita ya masih disitu-situ aja Misalnya kita bikin film yang Yang 100 miliar saya Kata 100 miliar itu berapa ya 8 juta dolar ya 8 juta dolar ya Success rate nya mungkin Belum ada proven success rate gitu loh Nah ini yang mesti Apa namanya Mesti di Eskalasi pelan-pelan Kenapa Faktanya Kita nonton Netflix di Indonesia itu Banyak sekali film-film kaliber Dari Spanyol Dari Mexico Dari Bollywood Dari Apa namanya Thailand Kita nikmatin In the other hand Kita lagi mulai Contohnya gadis karetek Gadis karetek saya lihat Gadis karetek itu merupakan Pintu masuk bagi Kreator Indonesia Untuk mengatakan Hey If you empower us With our source of story From Indonesia Ini kuenya Itu adalah sampel yang baik sekali Standar untuk produksinya juga Secara global ya Yes Makanya seperti gue bilang tadi bro Kalau standarnya dinaikin Mangkoknya akan lebih gede Yang nonton akan lebih banyak Tapi kalau standarnya Lu akan stay disini terus Ya lu akan bermain-main Di kolam ini terus Nah itulah alasannya Kenapa Om Jeremy Bikin PH juga Untuk Turut serta dalam Menjaga Standarisasi Output Atau ke kualitas Dengan kita Tau film Ngeri-ngeri sedap ya Ngeri-ngeri sedap ya Ngeri-ngeri sedap itu adalah Salah satu Research basic saya Kenapa film itu meledak Ngeri-ngeri sedap itu Apa yang dialami Semua parents di Indonesia bro Atau di dunia Dimana anak-anak Sudah gede Susah banget Ngumpulin pulang gitu loh Iya-iya Gue aja sekarang Ada isu Anak gue 26 tahun Valerie 24 tahun Kok susah banget ya Gitu loh Sampai akhirnya Si keluarga ini Itu kan sebenarnya Kapital yang Apa namanya Feeling yang Ada dari setiap parents Difilmkan Berarti kan yang buat cerdas Dua juta lebih Penontonnya Menurut saya Tepat di target Behaviornya Jadi ternyata Tidak perlu repot-repot Betul Tapi ternyata Ini loh yang kita lakukan Di rumah tuh Kayak begini orang tua Nah Kembali ke film kita mas Indonesia itu kan Sangat kekeluargaan Iya Jika film Indonesia itu Diangkat kultur Keluarga Indonesia Terus-penerus Terus-menerus 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 Dunia akan melihat Bahwa orang Indonesia Orang Indonesia itu baik Orang Indonesia itu Warm Orang Indonesia itu Ramah Orang Indonesia itu Very kind Kalau Hollywood kan Megah Apa namanya Rambo Apa ini itu Bollywood kan dengan Nari-narinya Korea mungkin dengan Beauty-nya Indonesia kasih Yang dunia mungkin Tidak punya Yang paling baik di dunia itu Yang paling baik di dunia itu Dari Indonesia Not in Europe Not in Europe Not in US Yaudah filmnya berarti Ditonggolinnya itu aja Kayak tadi misalnya Ngeri-ngeri sedap Atau mungkin film-film yang Memang Kelihatan Wajah-wajah Indonesia Ini memang Dengan keramahannya Tapi kenapa disuguhinnya Horror Laku lagi Nah itu kenapa Tom tuh Oke gini Ini menarik juga Resetnya nih Karena ini terkait Bisnis Prefilman Gini Magis di Indonesia itu Masih menarik Wah magis nih Seru nih Magis ya Apa namanya Magis Apa namanya Cerita-cerita yang Seperti itu Memang di Indonesia itu kan Roots Roots Culturnya kan memang ada Di suatu ini Suatu ini Suatu ini Tapi lately Sinema Sinema Sinema-sinema Yang membuat horror itu Udah mengemas horror kita Itu udah mulai Lebih banyak ke Entertainment-nya Oke Satu Yang kedua Kenapa orang Indonesia Suka horror Jadi Kalau kita sebagai penonton nih Penonton Indonesia itu Suka sekali Datang ke bioskop Duduk Makan popcorn Atau makan apa Dan segala macam Duduk Dia mendapatkan kenyamanan Solid selama Satu setengah jam lah Kurang lebih ya Di bangku itu kan Dia tenang Gak ada yang ganggu bro Tidak ada yang ganggu Tidak ada HP Tidak diganggu A BC Dan segala macam Dia sudah men-set Pikirannya Pikirannya itu adalah Bahwa gue ingin D-enjoy Oleh musik Surrounding Dolby Steterio Dan gambar-gambar Yang tidak pernah Gue dapetin Di TV Atau di series Ah Ya ya Di TV ada distraksi Terus Segede layar TV Rumah berapa ya sih Waktu layar lebar Itu tiba-tiba Memunculkan Vroom Atau bintang-bintang Idolanya mereka Yang berparas cantik Dan ganteng Yang mereka bilang Wow bajunya keren Makanya ada yang namanya Production value Mas Kalau di acara TV Itu jarang ada Production value Kalau di bioskop itu Production value itu Mulai dari kostum Settingnya Rumahnya Actingnya Surroundingnya Ditampilkan Mereka merasa Ter-entertaining Secara itunya loh Yang mereka Bayar tiket 50 ribu Atau 75 ribu Plus popcorn Atau blablabla Blablabla Yang mereka gak dapatkan di rumah Atau nonton series Atau dimana Hanya di bioskop Itu yang membuat orang I wanna go to cinema Untuk menonton Sesuatu yang gue Harapkan Makanya di cinema itu Harus Membikin film yang Beda dengan TV Dan beda dengan series Nanti setelah di bioskop Laku dia Nonton di series Ya Mas nonton Bro nonton Film di TV dengan di bioskop Kan beda Ya bedalah tadi Surroundnya Suaranya Gelapnya Layarnya Nah itu yang kita gak dapatkan Di rumah Sehingga kita ada niat Nah kenapa horror laku Karena Dia Apa namanya Dia mendapatkan Kejutan-kejutan Itu tuh betul-betul Di depan mata ini Dan besar Vroom Vroom Wow ini gini Dan sekalian macam Dan intangible Eh sorry Intangible Selama ini Yang mereka berimajinasi Wah kalau kuntil anak itu Seperti apa Tiba-tiba Di hadapan mereka Ada Tapi disuguhkan Dengan entertainment Dengan musik Dengan CGI Yang terbang Itu bagi mereka Hiburan Serem Iya Tapi ada hiburannya Bukan murni takut Kalau kita jalan malam-malam Kan murni takut nih Di suatu tempat Kita jalan Tapi pada saat mereka Duduk di bioskop Sebenarnya mereka tuh 60% Dan membeli Entertainmentnya Dan dia sadar Bahwa ini ada Hiburannya Makanya tuh Horor laku Dibikin aja Film yang Tadi misalnya Dengan upaya Untuk naikin Devisa negara Ya Aku pingin Bikin seperti itu Tapi aku mungkin Lebih ingin Membangun situasional horror Jadi situasinya yang horror Situasinya yang tegang Kalaupun ada Makhluk Aku pingin makhluknya Itu gak terlalu eksplisit Kelihatan seperti itu Gitu loh Apa namanya Ya mungkin Lebih ke suspense Lebih ke apa Gitu loh Banyak lah Itu kita udah ada Pipeline Dan segala macam Indonesia itu Indonesia itu Source of story kita tuh Luar biasa hebatnya Di apa namanya Di gram media itu Cerita-cerita Buku-buku yang belum Tergarap itu Banyak sekali Banyak sekali Sedetal itu ternyata ya Jadi gara-gara itu Makanya alasannya Horor laku Kirain memang Ya memang Budaya Indonesia kan Karena kan banyak Mistisnya Banyak Kliniknya Dan seterusnya kan Budaya Indonesia Sama budaya Inggris Sama mas Bro Oh iya Sama yang dimana Harry Potter kan Sihir Klinik Nah cuman Harry Potter kan Digarap dengan Boom Grand Ya Harry Potter kan Harry Potter 1, 2, 3 Itu kan ceritanya mengenai Revenge Mengenai jaman dulu Apa dan segala macam Semua ada Hollywood juga Membuat The Nun Film The Nun kan juga Bercerita seperti itu Cuman itu digarap dengan High production value We hope Film kita Saya nonton Beberapa PH Mereka udah On the way Kesana Saya nonton Beberapa film horror Kita udah Wow Ini udah Udah full entertainment Horror iya Serem iya Tapi udah entertainment Udah showbiz Salah Salah apa enggak Enggak Oh enggak salah ya Enggak Jadi selama itu Membuat penonton Terhibur Dan membeli tiket Masuk Ya Ya harusnya Drama juga bisa Komedi juga bisa Komedi kan banyak Yang laku juga Drama banyak Yang laku juga Artinya gini Pergerakan si horror ini Dengan pergerakan si drama Love romance Harus berbarengan Love romance kan juga Bisa deep Dikarap dengan deep Dengan Dengan Lokasi-lokasi yang menarik Dan segala macam Bisa Ini harus parallel Karena penonton itu Biasanya Dia udah nonton horror Tiba-tiba ada satu fase Mereka bosan Mereka lari ke drama Lari ke komedi Itu ada fasenya Ada curve-nya Ya banyak faktor-faktornya Termasuk Daya tariknya itu Gara-gara memang tadi Kostumnya Semuanya Effort di penampilannya Semuanya Itu namanya Production design itu Mesti bagus Oh oke Jadi makanya Kalau di film itu kan Award itu Dibelikan kepada Production design Sound engineer Costum designer Penata artistik Penata make up Karena semuanya Memberikan Contributor Dalam satu hasil Pantesan Dari mulai production house Ujung-ujungnya Gara-gara Mungkin sangat Memperhatian Production design Akhirnya bikin Clothing line Kayaknya Salah satu upaya juga Baru sama Axel Sama anaknya Om Jeremy Kita lihat deh Dan ini kan Kayaknya jarang ditemukan Dengan gaya-gaya Di zona-zona merah Dengan pada umumnya Kalau bisnis kan Clothing line Begini-begini Semua juga begitu Kalau ini kan Kayaknya marketnya Udah menengah Bahkan ke atas Communalnya juga dapat Betul Jadi Jadi kita memulai Clothing line ini Pada saat Kita waktu itu Punya Berbagai macam Resources Tukang Yang menurut saya Saya ngeliat Bahwa orang ini Hebat Tapi orang ini Stay disana Kesusahan secara Finansial Dan Ya gak bergerak Kemana-mana Bagi saya Akhirnya saya bilang Sama dia Eh kamu tuh punya talent Saya bilang Yuk coba yuk Bikin ini Bikin ini Akhirnya kita berhasil Mengkonsepkan sesuatu Pada saat kita lempar Ke market Ternyata market memakan Of course Harganya Bukan yang fast moving Baju ya Tapi pada saat kita launching Kita happy Waktu itu Jalan Apalagi sebelum pandemik Ini kenceng banget Apa-apa Istilahnya di desain kayak gini nih Ini bordir ya Desain bordir Oh bukan Karakternya Tato Jepang Oke Ini semuanya Tato Jepang Iya Dan Gak tau deh Supreme Perang luarin kayak gini gak sih Supreme itu Dia gak bordir Dia gak bordir ya Ah Supreme dia gak bordir Supreme itu dia cuman tempel Nah Bordir itu adalah Karena ini kan bordir tangan Ini cost tinggi banget Biar produksi Lumayan Tapi harusnya Dengan Dengan Bordir full Seperti ini Kita ngejualnya itu Masih reasonable Kenapa? Karena yang saya bilang tadi Talent-talent yang ngebuatnya itu Mereka sangat talent Problemnya mereka tuh Mesti di empower Mereka mesti dikasih pekerjaan Akhirnya gue bilang Udah Daripada kamu bingung Saya bilang Coba deh kamu buat Akhirnya saya lihat Oh bagus kerjamu Saya bilang Ya kamu mesti konsisten gitu loh Oke Nah makanya waktu Bagusnya orang beli clothing line kita ini Satu desainnya satu baju gitu loh Kita jarang membuat yang Ya misalnya katakan Sekali bikin 10 Paling sekali bikin tuh cuma 4 Nanti ganti warna lagi Wah ini mah Istilahnya Richard Mel Versi baju kayaknya nih Dibuatnya udah Bener-bener Sama pengrajin-pengrajin Dan gaya-gayanya Kalau untuk memang Secara bisnis Ini aku penasaran nih Om Untuk yang menang ke atas Ya di Blue Ocean Konsep seperti ini Gitu kan Idealisme dan seterusnya Ini kan Apakah masih memang Menggunakan satu strategi Yang namanya Mungkin scarcity Atau mungkin Privilege Ketika dia Dapet baju itu Ikatan emosinya kebangun Sehingga Ini susah banget Didapetin Dan cuma gue yang pake Bahkan cuma ada 7 orang Di Indonesia Kayak gitu gak Salah satunya Itu rata-rata Kalau barang-barang Seperti ini Itu lebih banyak Dijadikan Collectible item Sama seperti Waktu saya memproduksi cigar Letly Letly itu Banyak sekali Customer itu Yang ingin Gue mau beli dong Sigarnya yang di kotak Premium Tapi ada tanah tangan Germi gitu loh Yang tadinya itu Ide simple Tapi ternyata Orang ingin Menggunakan itu Sebagai Apa ya Kayak Crafting lah Ini produk crafting nih Yang gue gak bisa dapat Di retail banyak Tapi gue bisa dapat Di retail khusus Dan orangnya masih Aksesibel Orangnya bisa gue DM Bisa gue apa Bisa gue ini Bisa gue ini Nah Coba kalau masuk Ini tadi Masuk ke Instagram saya Scroll Oke Asik banget Bapak yang satunya Dendy sekali Saya paling demen banget Kayaknya beliau nih Guys Ini Instagram kita Ini saya baru kasih Ke Kang Ridwan Kamil Kita ketemu Ketemu di acara Premier film Ngobrol Ngobrol Dia bilang Mas Dia bilang Bang Dia panggil gue Bang Bang tuh Sigarnya Dia diomongin tuh Di kalangan Dubes-dubes Dia bilang Di kalangan ini Akhirnya Saya bilang Kang Ridwan Kalau gak ngerokok Gak apa-apa Saya kirim aja Kalian nanti Kalau mau kasih tamu Atau apa Akhirnya Saya bikin crafting Nah ini juga Kita bikin crafting Buat customer kita Nah ini Ya banyak lah Mewah Mewah Loh yang crafting Crafternya siapa Yang bikin kotaknya Bikin kotaknya lokal semuanya Lokal semua ya Lokal semua Bukan kan Biasanya kan kayak gini kan Kotak-kotaknya Import dari Sebagian import Jadi ada materi-materi Yang harus Masih kita import Misalnya kayak Engsel Kayak apa Sekarang gak bisa disini ya Belum ya Itu juga menjadi PR PR bersama ya Saya pernah Pitching beberapa kali Kepada lokal Akhirnya saya bilang ke dia Kamu harus Lebih passionate lagi Kamu harus Lebih industrial lagi Kamu harus Lebih Lebih apa namanya Tapi kita on the way Kita educate mereka Kok pelan-pelan Kenapa Bedanya karena Kosnya mereka masih tinggi Kosnya mereka masih tinggi Ya itu mungkin Gara-gara Semua barang-barang Yang digunakan itu At the endnya Masih import Gimana itu Bro Garam aja kita masih import Belapalagi yang kayak begini Gandum ya Aduh berat Ayo dong bismillah nih Gatau nih 2024 Sampai bisa bawa kita Agar kita Siapapun yang menang Saya harapkan Membawa Kalau bahasa diplomatik Membawa perubahan Buat bangsa Asik Apa-apa Gimana Siapapun yang menang Saya penggemar Pak Mahfud Jujur Saya suka Pak Mahfud Karena Pak Mahfud Dengan kata-kata Dia bilang Apa yang terjadi di bangsa ini Dengerin dari Pak Mahfud Apa yang lagi terjadi sekarang Pak Mahfud yang ngomong Klak-klak Klak-klak Saya penggemar Pak Prabowo juga Karena Pak Prabowo punya sikap Pak Prabowo tegas Punya sikap Dan segala macam Pak Anies saya suka Karena Pak Anies itu Dia seorang akademisi Dia punya visi Dengan cara Caranya Sekarang macam Jadi Tiga anak bangsa Yang terpilih ini Nanti apapun Kita mempunyai ekspektasi Yang sangat besar Kalau pengen Menampung Apa yang sedang terjadi Di bangsa hari ini Dengar kampanye mereka Mereka kan berkampanye nih Nanti kan akan ada debat Iya kan mereka berkampanye Sebaiknya kita begini Pak Ganjar Berapa kali Ngebilang ke saya juga Ngebilang ke media juga Indonesia itu sebenarnya Begini-begini Begini-begini Benar Nah itulah Yang mereka bilang Jadi siapapun yang menang Kita harapkan Menang mudah Apa yang dikampanye kan Mereka tuh Dikerjakan sama mereka Nah rasanya begitu ya Karena kalau Pak Mahfud Kan apa yang dia ngomong Dikerjain kan Korupsi nih disini Dikerjain besok sama dia gitu loh Kalau Pak Prabowo Kan juga begitu kan Maksudnya Eh gue pingin bangsa ini Gak lagi di Dignitinya diinjak-injak Kan yang saya tangkap gitu Kalau Pak Anies kan gak Dia lebih ngeliat Bagaimana bangsa ini Lebih teredukasi Lebih baik Dengan cara DNA-nya dia Dengan cara-caranya Masing-masing Kan tiga anak bangsa terpilih Mereka Orang spesial Berarti Saya kayaknya bisa nembak-nembak nih Kayak se Se-cemen-cemen Ilmu jurnali saya Dibanding sama Senur saya Kayaknya keliatan Anda kemana om Belum tentu juga Kalau bagi saya gini Bro Bagi saya Selama ada impactnya Di tempat Saya gak mau meluas Kalau di showbiz Di entertainment Menjadi lebih baik Banyak mempekerjakan orang Saya happy Salah satunya Kenapa saya mau masuk Industri cigar ini Saya udah liat Bagaimana Buruh-buruh yang memang harus Disupport dari branding value-nya Sehingga mereka ketarik ke bawah Mereka ikut ketarik Karena semua juga bisa Jadi yang pengrajin yang buat baju juga sama kan Bisa semuanya Kebetulan saya memang suka Saya suka sekali terjun ke lapangan Melihat dan segala macam Bagi saya gini lah Ini simpel aja ya Saya bukan orang yang hebat Yang apa namanya Yang bukan dermawan Bukan donatur Tapi bagi saya Kalau saya bisa membuat satu brand Mungkin kalau bisa masuk ke sigarnya lagi Kalau saya bisa masuk ke brand Bisa bikin satu brand Tarik ke bawah Ke bawah Ke bawah Lagi-lagi 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 Nah tuh Pencet nih Abang-abang ini Kalau saya bisa Kalau brand saya nih Bisa terus menghasilkan siklus Dan menghidupin orang-orang ini Bagi saya tuh Ya udah mungkin itu karma baik saya lah Kan saya gak hebat nih Misalnya Kalau nyumbang Segini I'm not good at that Tapi kalau misalnya Brand saya ini bisa Menghasilkan sales Brand saya bisa menghasilkan sales yang baik Tentu kan Akan berimpak ke bawah Kena juga tuh Hule ke hilirnya Udah pasti Jadi kita gak fokus di hilirnya Meskipun diomongin Dikalahkan para dubes Ya Tapi kan bagi Kalau barangnya lakukan Siklus ini akan jalan terus Nah bagi saya Sementara itu Rumus yang saya pakai Untuk istilahnya bersedekah Atau membantu orang Mendingan kayak gitu Yang real-real aja gitu loh Kalau menurut saya Udah Kalau saya pribadi ya Karena Waktu saya ke desa-desa disana Saya lihat Waduh ini kita masih Masih under apa namanya Ini sekali ya Kok begini gitu loh Iya dong Kan bisnis saya ini kan lucu High end product Yang dinikmati oleh Para Para penikmat lifestyle Tapi waktu proses dari Ujungnya kan Saya juga Mengawal gitu Makanya saya juga Bukan so ideal Saya pikir Wah Ini kalau misalnya Gue bisa membuat produk Gue ini laku Ke ekspor Dan laku Berarti gue bisa Istilahnya gue bisa Membantu mereka Secara tidak langsung Di bawahnya gitu loh Kurang lebih begitu Jadi gak cuma Sekedar ngejar profit Keren nih Om Jeremy Profit with purpose gitu ya Jadi profitnya dibarengin Sama tujuan yang jelas Untuk membantu mereka Kalau di industri ini Kita bisa melihat The holistic landscape Karena Tanpa daun yang baik Barang Di end resultnya Tidak akan baik Udah Jadi dari tangan-tangan Orang yang awal Inilah penentuan Daun itu Tidak boleh bolong Besarnya Musih sama Detailnya Musih sama Baru produk End resultnya baik Oke Gitu loh Oke Seserius itu ternyata Sampai kayak clothing line Juga sama ya Nanti mau dong Kenal dong sama Axel Boleh Soalnya kenapa Saya ada clothing line Dan saya juga punya media Nah Axel kan ada di Apa tadi Bukan Oh Axel Matthew ya Clothing Namanya brandnya Nah itu ya Yang ini nih Nama brand Axel Matthew Nah Axel Matthew Store Sama bacot TV Nah ini kan Mirip ya Mirip-mirip Kita juga Media juga gitu Kalau ini kan entertainment Kalau saya lebih ke Edukasi bisnis ya kan Betul Ini pengen belajar Ini punya-punya dia juga nih Kita waktu itu Berapa tahun yang lalu Kebetulan Saya sebenarnya Saya tuh diajak Waktu itu Oh ini Axelnya apa Om Jeremynya Awalnya itu Axel Awal itu tuh Axel bersama temannya itu Bacot ini Mereka udah jalan Tapi mereka Masih art of directive Akhirnya saya dipanggil Saya bilang Gini aja lah Saya bilang Kalau saya sebagai konsultan Segala macam Gak usah Mendingan aku ikutan aja Axel lah Gue taruh disana Jadi Axel gue taruh disana Akhirnya kita mempunyai Kepemilikan juga disini Lalu Axel disitu Merivam semuanya Waktu itu Merivam Kita ikut membantu Waktu itu teman-temannya Adik-adiknya Ikut podcast Ikut apa Satu fase Dia lumayan naik Akhirnya kebentuk Akhirnya saya bilang Sama mereka Where are you guys going Kalau memang kalian Mau nyeleneh Sesuai dengan judulnya Stay Jangan belok Kanan-kiri Iya bener Podcast yang baik itu Adalah dia fokus Sampai dapat path-nya Dan jalan sendiri Ini petua-petua Dari senior Begini Buat saya juga nih Lemunya nih Enggak lah Fokus aja Kayak teman saya Daniel Mananta Kan fokus di Religius Dapat path-nya Bro nanti Cari solusi apa sih Solusinya lama-lama kan dapat Kan orang Pingin hidup Pingin kerja Pingin apa Pingin cari solusi Bukan cari masalah Kecuali ada podcast Cari masalah Om Jeremy keren Waduh happy banget Tadi mau ditambahin Kepada anak-anak muda Genji Pengusaha lebih tepatnya Karena kita Kesitu tuh Kalau ngomongin fokus Ini papatah lama sih Kalau buat pengusaha Apa namanya Satu Kalau bisa Belajar gagal Belajar gagal nih orang Bukan pengen belajar sukses nih Belajar gagal dulu Mentalnya supaya kuat Kalau belajar sukses Semua orang Pingin sukses Tapi menurut saya Sukses yang baik itu Didapatkan dengan serial Suatu kegagalan Yang akhirnya mereka belajar 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 Dari kegagalan dulu Karena kegagalan itu adalah Membuat orang itu Lebih ke trigger lagi Shit kok kenapa nih Kenapa nih Kenapa nih Jadi ketika ada masalah Badan nyerang dari kanan Kita tau ngindarnya kemana Karena kita kemarin Para jeblos kesitu Entrepreneur yang baik Adalah entrepreneur Yang serial kegagalannya banyak Entrepreneur yang baik Itu satu Yang kedua Gak boleh malas Karena malas itu Musuh utama Seorang entrepreneur Adalah malas Malas mikir Malas proses Ya ini yang kedua nih Ketiga Berproses lah Dalam menghasilkan sesuatu Kalau anda tidak mau berproses Kalau mau mie instan Saya gak yakin Bisa sukses Cuman mungkin sebentar turun Jadi I don't believe Instant noodle I don't believe Instant success I don't believe Instant famous I believe Everything with the process Satu Yang sebelum Terakhir saya bilang Pohon yang baik Pada saat kena badai Ini kan bunyi itu Semua orang boleh bunyi Apa aja mas A-o-a-o-a-o-a-o Tapi jika akarnya baik Selesai hujan Selain itu Dia akan tetap tumbuh Dan kuat Jadi kuatin di bawahnya dulu Jangan kuatin Jangan seperti kelihatannya Di atasnya oke Tapi bawahnya gak kuat Oke Gitu Bener juga ya Teh pucuk Bisa jadi warna hijau aja Gara-gara akarnya yang kuat Kalau ada masalah Warnanya gak Warna hijau Kuning dan seterusnya Jadi kalau ada Badai Badai kan Kalau badai kan Suaranya banyak tuh Jangan lihat badainya Stay di akarnya Karena kalau badainya selesai Akarnya gak kuat Roboh Wah Gitu Mantap Jadi pengen-pengen belajar nih Enggak lah Bagi-bagi aja lah Bagi-bagi Thank you om ya Kita kasih solusi Bagi-bagi